Cerdas berinovasi membangun bangsa Pusat TP2A merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu, pusat pelayanan terpadu, pusat pemulihan trauma, pusat penanganan krisis perempuan, pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, rumah aman, rumah singgah, dan bentuk lainnya. Kepala Dinas DP3A Karawang Ridwan Salam mengatakan, P2TP2A merupakan unit layanan yang dimiliki Dinas DP3A untuk mengurangi kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Semoga dengan pengukuhan ini, akan lahir semangat baru yang penuh komitmen dan rasa tanggung jawab untuk membawa P2TP2A Kabupaten Karawang menjadi lebih bergaya guna bagi masyarakat dan pemerintah. Apa ya? Ini kan independen. Kita sebenarnya, ini unit layanan kami sebenarnya. P2TP2A itu adalah unit layanan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan Anak. Makanya wajib kami fasilitasi. Fasilitasi kalau lihat tadi pertanyaannya, untuk apa? Yang operasional, pembahasan, permasalahan, koordinasi kasus, penanganan kasus, pelindungan kasus, pasca penanganan korban. Ini kan harus ada pendampingan-pendampingan yang memang, apalagi kalau memang korbannya di lapangan ya, kemudian mungkin satgasnya belum efektif, akhirnya belum fasilitasi. Saya pikir ini kan upaya-upaya kita untuk membuatkan, membuang komitmen, mengurus agar memang lebih tanggap berkait dengan penanganan kasus. Jelas lah, harus lebih cepat, lebih terkoordinasi, lebih baik lah. Jadi pelayanan terbaik. Kalau siapa P2TP2A ini pendampingan atau untuk? Ada yang menangani sampai penyelesaian kasus atau tidak. Untuk fisiologinya atau apanya Pak? Semua aspek termasuk ekonomi, kalau memang berdampak harus ekonomi, harus harus pendampingan, walaupun tidak langsung ditangani oleh P2TP, tapi direkomendasikan kepada yang menangani misalnya dinas koperasi, ataupun di bidang kami ada kemampuan, ketahanan keluarga, semacam. Termasuk banyak irisannya dengan dinas sosial, semacam kita akan berkomendasi. Semua unsur ada di dalamnya, perwakilan pekerja sosial, ada pelaporan, mungkin kalau ini kan kita akan mengaktifkan Satgas Kecamatan, jadi pelaporan termasuk tadi kan diminta dalam tugasnya memang melaporkan kinerjanya P2TP ini kepada pemerintah. Oleh kami tentunya nanti. Sementara, Haji Afida sebagai ketua yang baru mengatakan, akan langsung bekerja melakukan konsolidasi atau rapat koordinasi dengan semua pengurus yang sudah dikukukan hari ini. Mudah-mudahan, atau pengurusan yang baru ini bisa melakukan banyak perbaikan-perbaikan, terutama di upaya pencegahkan tindakan kekerasan, untuk perempuan dan perempuan tinggalkan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kami akan lebih banyak mencoba membuat program-program yang sifatnya lebih ke pencegahan. Harapannya kita ingin menurangi kasus, tentunya ada wadah untuk perempuan dan anak melaporkan kekerasan yang mereka hadapi. Tentu saja, mudah-mudahan perempuan dan anak di Kabupaten Karawang akan semakin terhayati. Dari Karawang, Jawa Barat, Media Seruni, Muhammad Suryadi dan Dede Suryana melaporkan. Cerdas berinovasi membangun bangsa.